Setelah kita membahas reptil di video sebelumnya, kali ini kita akan bahas lagi karakter ninja yang ada di game Mortal Kombat. Ninja iblis yang mengandalkan asap sebagai elemennya dalam bertarung. Sama seperti namanya Smoke yang artinya asap. Smoke juga sangat jarang dimunculkan dalam game. Dia juga pernah menjadi karakter rahasia yang lumayan sulit didapatkan. Seri game Mortal Kombat yang paling memperlihatkan karakter Smoke ada di seri Mortal Kombat 9 2011. Meskipun kalah bersaing dengan Scorpion dan Sub-Zero, Smoke sebenarnya juga tidak kalah kuat dengan mereka berdua. Cuman ninja asap yang satu ini kurang dieksplore oleh si developer. Jadi inilah dia pembahasan mengenai Smoke. Meskipun sering dipanggil Smoke, dia juga mempunyai nama asli yaitu Thomas Verbada. Karakter ini sangat misterius. Diceritakan Smoke seringkali berkeliaran di sekitar The Living Forest, tempat yang biasa menjadi habitatnya reptil. Tentu Smoke dapat kita temukan di game Mortal Kombat Shaolin Monk, setepat di area The Living Forest. Sebagai karakter rahasia dan tidak dapat dimainkan. Keliatannya ninja asap ini adalah karakter netral. Dia tidak akan menyakiti siapapun kecuali dirinya merasa terancam atau sedang dalam tujuan tertentu. Namun kita tidak bisa sepenuhnya menilai karakter ini sebelum kita mengetahui latar belakang cerita dari Smoke. Waktu masih kecil, Thomas Verbada diculik oleh sekte sesat dan rencananya akan menjadikannya tumbal ritual setan. Namun itu membuatnya menjadi iblis bernama Enendra. Membantai seluruh penculik tersebut, lalu kembali ke bentuk manusia normal. Dan secara tiba-tiba, Thomas terkena amnesia. Kejadian penculikan tersebut seakan-akan hilang di kepalanya. Kemudian Thomas bergabung dengan klan Lin Kuei menggunakan codename Smoke. Smoke termasuk anggota dari klan Lin Kuei dan merupakan sahabat Sub-Zero Kuai Liang. Mereka bahkan memiliki seperguruan yang sama. Dijelaskan Smoke tidak memiliki ingatan akan masa kecilnya. Semua ingatannya berada pada Lin Kuei sebagai keluarga satu-satunya. Semenjak Smoke dan Sub-Zero dikirim ke Outworld untuk menangkap Shang Tsung, yang ternyata mereka gagal. Kemudian kembali ke Lin Kuei dan menemukan klan tersebut telah menyandang nama baru, Cyber Lin Kuei, dengan seluruh anggota telah menjadi cyborg atau robot, karena kebijakan baru klan tersebut. Prajurit terbaik mereka, Sektor dan Cyrex, juga telah diubah menjadi cyborg. Smoke dan Sub-Zero sangat tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Kemudian berlari meninggalkan klan Lin Kuei. Namun naasnya Smoke tertangkap, sedangkan Sub-Zero berhasil kabur. Dengan cepat, Smoke diubah menjadi cyborg LK-72 dan diprogram untuk menangkap Sub-Zero. Dari berbagai turnamen Mortal Kombat, Smoke tidak menemukan di mana Sub-Zero. Sementara Sub-Zero yakin, jiwa Smoke terperangkap di dalam tubuh cyborg itu. Smoke bersikeras mempertahankan jiwanya yang tersiksa di dalam tubuh robotnya. Sub-Zero berhasil mengembalikan jiwa Smoke, meskipun dia selamanya telah menjadi cyber kinetik. Smoke kembali bersama Sub-Zero menjadi pembela alam bumi. Di suatu momen, Sub-Zero dan Smoke menghancurkan Sektor dan Cyrex. Hanya saja, Smoke ikut rusak. Cangkangnya dibawa ke ruangan penyiksaan Shao Kahn, lalu ditinggalkan begitu saja. Sampai saudara Sub-Zero Noob Saibot menemukan tubuh robotnya Smoke, lalu mengaktifkannya kembali. Noob Saibot memprogram ulang Smoke agar dapat melayaninya. Hingga saat itu, Smoke hampir tidak mungkin untuk mengembalikan jiwa manusianya. Setelah timeline di-reboot, tepatnya di game Mortal Kombat 9 2011, di sini Smoke diketahui memiliki rambut perak dengan penampilan sedikit lebih terbuka. Peristiwanya sebagian besar hampir sama dengan timeline lambang. Hanya saja, di saat tragedi pelarian Smoke dan Sub-Zero dari Cyber Lin Kuei, Raiden menyelamatkan Smoke yang hampir tertangkap. Namun justru tindakan Raiden ini membuat Sub-Zero yang tertangkap oleh Cyber Lin Kuei, lalu menjadikannya Cyber Sub-Zero. Sama seperti timeline lama, cuman kali ini yang jadi robot adalah Sub-Zero. Setelah mempertahankan jiwa Sub-Zero, dengan tubuh cyberkinetiknya, Sub-Zero kembali bersama pejuang alam bumi melawan sekutu Shao Kahn. Namun Smoke tetap mendapatkan nasib buruk, yang dimana Sindel datang bersama Cyber Lin Kuei untuk menghabisi mereka satu persatu, termasuk Smoke yang berhasil dipatahkan lehernya oleh Sindel. Seperti yang berhasil dipatahankan, Mata... ... 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 Terima kasih telah menonton! Let's do this! Attack! Kematian Smoke terlalu cepat mengingat karakter ini sangat kurang dieksplor latar belakang ceritanya. Yang jelas setelah kematian Smoke, dia dihidupkan kembali menjadi Revenant bersama Liu Kang, Kung Lao, dan Kitana. Mereka menjadi setia kepada Netherrealm atau alam neraka. Oke guys, itulah dia pembahasan mengenai karakter Smoke. Semoga bapak kau diampuni dosa-dosanya.